Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Bertemu lagi dengan Ustadz Etika disini Dan sekarang kita akan belajar materi Apa yuk? Coba tebak matematika atau tematik ya? Ya betul sekali kita akan belajar materi tematik Nah sebelumnya saya ingatkan Yuk kita ambil dulu buku tematiknya Dan sekarang kita memasuki buku baru Yaitu tematik Kita memasuki tematik 4i Guys Yang artinya ini adalah tematik buku terakhir kita di kelas 4 Mudah-mudahan kita belajarnya Berkah ya teman-teman Sampai di buku terakhir Oke Saya kasih waktu teman-teman Silahkan diambil dalam waktu hitungan ketiga Tiga Dua Satu Oke Ya teman-teman Tematik 4i Itu judulnya adalah Maaf Tematik 4i Judulnya adalah Kayanya negeriku Negerinya siapa teman-teman? Kayanya negeriku Yaitu negara Indonesia Nah teman-teman semuanya sudah membuka Mengambil buku 4i Oke Hari ini kita akan belajar Tematik 4i Subtema 1 Yaitu Bisa sambil dibuka ya teman-teman Tematik Subtema 1 Yaitu Apa ya Ayo kita buka bersama-sama teman-teman Yuk satu juga buka nih Ya Tematik 4i Subtema 1 Adalah Kekayaan sumber energi Di Indonesia Wah Kekayaan sumber energi Di Indonesia Sebelumnya teman-teman Sudah belajar Tentang apa saja sih Sumber energi Yang ada di Indonesia Oke Saya ada tunjuk ya Sebutkan Contoh sumber energi Yang ada di Indonesia Kepada Kekasalah Apakah sumber energi Di Indonesia Ya betul Matahari Betul Matahari adalah Salah satu sumber energi Terbesar di Indonesia Dan ada juga Kak Denny Coba Kak Denny Sebutkan sumber energi Yang ada di Indonesia Oh iya Betul Ada energi Angin Betul sekali Oke berikutnya Amar Amar Apa contoh sumber energi Yang ada di Indonesia Ya Air Air juga adalah Salah satu sumber energi Yang ada di Indonesia Nah kakak Sekarang Ustada akan membahas Tentang Salah satu energi Yang paling Banyak digunakan Dan dimanfaatkan Di Indonesia Yang biasanya Tanpa energi itu Suatu teknologi itu Sulit untuk Dijalankan Tanpa energi itu Kemudian Energi itu juga Sangat bermanfaat Dalam kehidupan kita Sehari-hari Untuk belajar Misalnya Untuk memasak Untuk menerangi Suatu tempat Nah kira-kira Apa nih teman-teman Ustada kasih clue nya Untuk menerangi Suatu tempat Apa teman-teman Aisyah mungkin Apa Aisyah Bingkai Ya Dia adalah Sumber energi Atau Energi listrik Nah energi listrik itu Dihasilkan dari apa Teman-teman Ya Sudah pernah Sada jelaskan Energi listrik itu Dihasilkan oleh Pembangkit listrik Pembangkit listrik itu Macam-macam Ada pembangkit listrik Tenaga Air Ada pembangkit listrik Tenaga U Uap Ada pembangkit listrik Tenaga N PLTN Atau pembangkit listrik Tenaga Nuklir Nah khusus hari ini Ustada akan membahas Tentang Pembangkit listrik Tenaga Air Untuk lebih jelasnya Ustada akan Menampilkan Gimana sih Cara kerja PLTA itu Atau cara kerja Pembangkit listrik Tenaga Air Sebelumnya sudah Pernah Ustada jelaskan Ya teman-teman Tapi untuk lebih jelasnya Hari ini Ustada akan Menampilkan Gimana sih Cara kerja PLTA Oke Are you ready? Siap-siap ya Satu Dua Tiga Cerajang Air yang dialirkan melalui pipa Kemudian dihubungkan Nah itu yang berputar adalah Turbin teman-teman Turbin itu berputar Karena adanya aliran air Dari turbin itu Kemudian dihubungkan Ke generator Turbin itu fungsinya Mengubah energi potensial Menjadi energi gerak Lalu Energi gerak yang dihasilkan oleh turbin Dihubungkan ke generator Itu di atas turbin Ada yang berwarna oran Itu adalah generatornya Teman-teman Dan generator itu Berfungsi untuk Mengubah energi gerak Menjadi energi Listrik Lalu Generator itu Akan menghasilkan Arus listrik Nah itu kita lihat Ada arus listrik yang berjalan Dialirkan melalui Kabel-kabel PLTA Kemudian Kabel dari arus listrik itu Siap untuk Didistribusikan Ke Daerah-daerah Yang membutuhkan Listrik Nah itu bisa dilihat Kabel PLTA nya Ya teman-teman Nah itu adalah Cara kerja PLTA Iya Bagaimana teman-teman Dari video yang telah kita tonton tadi Bagaimana sih Cara kerja PLTA Ada yang bisa menjelaskan Bagaimana ya Cara kerja PLTA Ya Secara singkat Intinya saja Bahwa PLTA itu Memangkit listrik tenaga air Cara kerjanya adalah Dengan menghubungkan Aliran air Dengan turbin Atau Kincir air Yang nantinya Turbin itu Akan berputar Karena adanya Aliran air Adanya energi gerak Dari air Yang kemudian Memutar turbin itu Nah Turbin yang berputar Dengan putaran yang Kencang itu Kemudian dihubungkan Dengan generator Yang semuanya kita sudah tahu Bahwa generator itu Fungsinya adalah Mengubah energi Titik-titik menjadi titik-titik Energi apa menjadi apa Kak? Energi gerak Menjadi energi listrik Ya generator adalah Mengubah energi gerak Menjadi energi listrik Jadi Generator yang ada pada PLTA itu Mengubah energi gerak Yang dihasilkan dari turbin Mengubah kemudian Diubah menjadi energi listrik Nah setelah listrik itu Setelah PLTA menghasilkan listrik Maka listrik itu Yang dihasilkan Akan didistribusikan Ke Tempat-tempat yang membutuhkan listrik Termasuk ke rumah kita Teman-teman Setelah kita memahami Bagaimana cara kerja PLTA Kita akan melanjutkan Ke Ternyata PLTA itu juga Ada macam-macamnya Teman-teman Nah Untuk mengetahui Apa saja Macam-macam PLTA Yang ada di Indonesia Oke Silahkan teman-teman Kita buka Dulu teman-teman Silahkan dibuka Halaman 7 Oke Saya ditunggu ya Usada hitung Dalam hitungan Ke Empat Satu Dua Tiga 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 Teman-teman Sebelumnya Sebelum kita bahas Yuk kita baca dulu semuanya ya Dari halaman 7 Sampai halaman 8 Usada beri waktu teman-teman Untuk membacanya dalam waktu Tiga menit Saya tertunggu ya Tiga menit cukup ya Ya oke Saya tertunggu dalam waktu Tiga menit A few moments later Oke waktunya habis Tiga menit sudah berlalu Teman-teman Kita lanjut ke pembahasan Yaitu yang pertama adalah PLTA Tipe terusan air Aliran sungai Atau run over river PLTA jenis ini Memanfaatkan Aliran sungai Secara alami Untuk menghasilkan Energi listrik Ya jadi PLTA Tipe terusan Aliran sungai Atau run over river Dia memanfaatkan Aliran sungainya Saja teman-teman Jadi Dia tidak ada Tidak diatur Aliran sungainya Hanya betul-betul Secara alami Memanfaatkan Aliran Air sungai Oh iya Di luar sedang hujan Teman-teman Kalau suaranya Agak tidak jelas Bisa Dimaklumi ya Dan kita berdoa Allahumma Sayiban Nafian Semoga Hujan ini Bermanfaat Dan ini Listriknya mati Teman-teman Kebetulan Listriknya mati Jadi Agak gelap ya Lanjut ya PLTA Tipe terusan Aliran sungai Atau run over river Seperti tadi Saya dijelaskan Bahwa Tipe ini Memanfaatkan Aliran sungai Secara alami Teman-teman Jadi Energi listrik Yang dihasilkan Sebanding dengan Volume air Yang mengalir Namun Saat sungai kering Generator Tidak dapat Menghasilkan Energi listrik Ya karena Menggunakan Aliran air sungai Saja Jadi ketika Sungainya kering Ya sudah Tidak bisa Menghasilkan Listrik lagi Nah lanjut Kelebihan dari PLTA Jenis ini Biaya konstruksinya Murah Ya karena PLTA ini Memanfaatkan Aliran listrik Jadi relatif Lebih murah Daripada Jenis PLTA Yang berikutnya Akan saya jelaskan Oke next Yang kedua Adalah PLTA Dengan kolam Pengatur Atau Regulatory Pond PLTA jenis ini Menggunakan Bendungan Yang melintang Di tengah sungai Dengan tujuan Menaikan Permukaan Air Di bagian Hulu Sungai Agar dapat Membangkitkan Energi potensial Yang lebih besar Ya teman-teman Jadi Pada PLTA Jenis Yang kedua ini Yaitu PLTA Dengan kolam Pengatur Disini Ada Sejenis pengaturan Teman-teman Jadi Dibuat kolam Ya pada Sungai itu Agar bagian Hulu Bagian hulu Itu bagian Atas sungai Dia lebih tinggi Teman-teman Nah ketika Bagian sungai Bagian hulunya Lebih tinggi Maka aliran Air Akan semakin Kencang Iya enggak Akan semakin Deras Nah ketika Aliran air itu Semakin deras Maka Turbin pun Akan semakin Semakin Cepat Berputarnya Kemudian PLTA jenis ini Memiliki Efisiensi Yang lebih Baik Dibanding PLTA Tipe Terusan Aliran Sungai Aliran Sungai Dapada PLTA Jenis ini Dapat Diatur Perhari Atau Perminggu Untuk Memangkitkan Listrik Sesuai Kebutuhan PLTA Jenis ini Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sumber Energi Saat Beban Puncak Ya Jadi Kira-kira Ini biayanya Lebih mahal Atau Lebih murah Dari Yang tipe Aliran Arus Sungai Ya Ini Lebih mahal Sedikit Tetapi Bukan Yang paling Mahal Nah Kita Lanjutkan Ke PLTA Yang ketiga Yaitu PLTA Dengan Waduk Atau Reservoir Nah PLTA Jenis ini Membutuhkan Waduk Yang dapat Menemukan Air Dalam Jumlah Besar Sehingga Kapasitas Pembangkitan Energi Listrik Juga Menjadi Besar Siapa Yang pernah Melihat Waduk Kak Ya Waduk Itu Adalah Sejenis Tempat Untuk Mengumpulkan Air Air Seperti Danau Buatan Atau Dibuat Dari Danau Asli Untuk Menampung Air Hujan Sebagai Cadangan Saat Musim Kemarau Jadi Meskipun Musim Kemarau Atau Tidak Hujan Tetap Ada Air Di Situ Tetap Ada Air Di Bendungan Itu Karena Memang Sudah Untuk Menampung Jadi Ketika Musim Hujan Itu Ditampung Sehingga Ketika Musim Kemarau Itu Tetap Ada Airnya PLTA Jenis Ini Sesuai Untuk Daerah Dengan Curah Hujan Yang Sedikit Teman Teman Karena Karena Ini Ketika Hujan Ditampung Sehingga Airnya Tidak Langsung Hilang Teman Teman PLTA Pembuatan PLTA Ini Membutuhkan Modal Besar Dan Menyebabkan Perubahan Lingkungan Yang Fatal Ya Betul Dulu Ustada Sedikit Bercerita Di Daerahnya Ustada Itu Ada Yang Namanya Bendungan Mada Selintang Disitu Juga Dijadikan Sebagai PLTA Itu Bendungannya Sangat Besar Sekali Kenapa Disitu Butuh Modal Yang Besar Karena Memang Ketika Pembuatan Itu Luar Biasa Sekali Kita Membutuhkan Materi Yang Tidak Sedikit Dan Modal Yang Besar Serta Menyebabkan Perubahan Lingkungan Yang Fatal Betul Jadi Dulu Orang Orang Yang Tinggal Disitu Disuruh Untuk Transmigrasi Keluar Daerah Karena Daerah Itu Mau Dibuat Bendungan Bendungannya Sangat Luas Sekali Tapi Memang Manfaatnya Juga Besar Sampai Sekarang Masih Dimanfaatkan Sebagai PLTA Begitu Teman Teman Lanjut Ketipe PLTA Yang Keempat Yaitu PLTA Pompa Generator Atau Pump Storage PLTA Jenis Ini Membutuhkan Dua Kolam Pengatur Saat Listrik Dalam Keadaan Beban Maksimal Air Dialirkan Dari Kolam Pengendali Atas Dan Ditampung Di Kolam Pengendali Bawah Energi Potensial Air Diubah Menjadi Energi Listrik Saat Listrik Dalam Keadaan Beban Minimal Listrik Yang Dihasilkan Generator Digunakan Untuk Memompak Air Dari Kolam Penampungan Bawah Ke Kolam Penampungan Atas Sehingga Dapat Digunakan Kembali Saat Dibutuhkan Jadi Ini Adalah Modifikasi Dari PLTA Jenis Yang Kedua Yaitu PLTA Dengan Kolam Pengatur Nah Teman-teman Tadi Adalah Pembahasan Tentang Cara kerja PLTA Sehingga Bisa Menghasilkan Listrik Kemudian Juga Ada Beberapa Macam PLTA Di Indonesia Alhamdulillah PLTA Itu Sudah Banyak Dibangun Di Indonesia Yaitu Teman-teman Bisa Membukanya Juga Atau Ada Juga Di Layar Berikut Ini Yang Ada Di PLTA Yang Ada Di Indonesia Yang Pertama Ada Di Aceh Sumatra Utara Sumatra Barat Bengkulu Riau Lampung Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Tengah Jadi Sudah Tersebar Di Berbagai Provinsi Di Indonesia Alhamdulillah Ya Teman-teman Dari PLTA Dari Pembangkit Listrik Pembangkit Listrik Ini Kemudian Yang Akan Digunakan Untuk Para Penduduk Indonesia Dalam Memasok Atau Mencukupi Energi Listrik Begitu Teman-teman Nah Itu Penjelasan Tentang Pembangkit Listrik Tenaga Air Silahkan Kalau Ada Kata-kata Yang Teman-teman Kurang Dimengerti Teman-teman Bisa Menanyakan Langsung Bisa Bisa Melalui Komentar Di Bawah Ini Atau Bisa Melalui Langsung Bertanya Ke Ustada Terima kasih Atas Perhatiannya Dan Jangan Lupa Belajar Manfaatkan Waktu Dengan Baik Tetap Semangat Allahuakbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi